Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun salam assurut Oke teman-teman di video kali ini saya akan membuat sebuah power Ampli ya power Ampli Ocl 200 watt ya teman-teman Hai ini adalah power Ampli Ocl 200 watt menggunakan transistor ya teman-teman dengan tipe tip 3055 dan tip 2955 nah ini sesuai gusnya itu ya saya beli ini ya teman-teman jadi dia itu dayanya itu kuat sampai 200 watt ya teman-teman oke sampai 200 watt ini adalah dusnya teman-teman nah oke dia ini power Ocl 200 watt jadi ini kan streo ya teman-teman jadi dia satunya itu segini blok ini ya jadi satu blok itu dua transistor nah kesini jadi dua streo ya jadi satu blok ini dia menghasilkan daya maksimum itu 100 watt dan ini 100 watt jadi 200 watt gitu loh teman-teman oke ini ya ini power powernya power Ampli nya jadi ada yang bertanya juga ya fungsinya buat apa sih itu fungsinya ini adalah untuk membesarkan suara yang meningkatkan daya suara yang tadinya kecil menjadi karena memasuk rangkaian ini jadi pas keluarnya itu outputnya itu menjadi besar teman-teman gitu ya misalkan jadi misalkan inputnya itu misalkan 10 karena dia masuk ke sini ke rangkaian ini outputnya itu jadi 100 gitu loh teman-teman jadi lipat ganda kan dibesarkan fungsinya amplifier itu gitu ya oke ini agak mencong ya gini udah emang buat pabriknya kayak gini teman-teman ini saya beli dengan harga 40 ribuan teman-teman oke cukup murah ya lumayan lah ya cuma 40 ribuan kalau seandainya merakit itu waduh jatuhnya maal teman-teman kalau merakit ini dua transistor aja udah 15 ribu teman-teman kalau dua 60 ribu belum komponen ini tapi kalau beli cuma 40 ribu teman-teman oke ya terus bahan-bahan yang lain kita siapkan sebuah ini dia trafo ya trafo CT ya ini CT saya menggunakan trafo satu ampere teman-teman kecil banget ya ya tidak papa oke tidak apa ya nah disini ya satu ampere ini saya beli dengan harga Rp25.000 teman-teman oke ya Rp25.000 oke trafo dengan merk ini terus dua buah elko ya ini adalah dua buah elko dengan kapasitas 4.700 mikrofarad teman-teman semakin besar mikrofaradnya itu semakin bagus ya teman-teman jadi dia proses filternya itu lebih sempurna jadi outputnya itu lebih full DC gitu loh teman-teman yang lebih bagus itu tapi kalau misalkan lebih sangat bagus itu dia lebih besar teman-teman tapi kalau seandainya kurang lebih jelek juga kalau misalkan misalkan menggunakan 1000 mikrofarad itu waduh itu kurang teman-teman kurang ya daya daya apa ya bukan daya apa sebutnya filter filternya itu jadi kurang sempurna jadi harus yang lebih besar ya contohnya ini 4.700 lah oke ya ini dua buah elko 4.750 volt teman-teman terus kita siapkan sebuah dioda sisir ya untuk dioda itu bebas ya teman-teman apakah mau dioda bentuknya apa ya bentuknya per biji kayak gitu ya tapi harus disusun dulu tapi kalau ini kan udah satu gini ya ini dioda sisir ada juga dioda yang bentuknya kotak gitu loh teman-teman jadi kayak kubus lah gitu nah ini kayak gini enak ya ini ya udah bacaan AC nya ini 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 berarti ke travel ya terus yang ini buat outputnya ya negatif positif oke teman-teman langsung aja kita merakitnya ya tapi di sini saya tidak menggunakan tune control ya teman-teman tidak menggunakan tune control pengatur nada jadi hanya menggunakan satu buah potensio aja ya 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 ini dia potensionya menggunakan potensio stereo ya sesuai dengan power amplinya ini dia dengan resistansi 50 kilo ohm teman-teman jadi hanya saya menggunakan hanya volume ya tidak menggunakan tone control nanti kalau misalkan menggunakan tone control itu di video selanjutnya aja ya teman-teman oke sekarang kita akan melakukan perakitan itu pertama kita akan merakit di bagian ini ya eh bagian ini ya nah untuk merakitnya itu power ini dia membutuhkan tegangan maksimal itu 32 volt juga ya teman-teman karena tergantung juga power ini power finalnya ya ini penguat finalnya itu kalau nggak salah itu dia kekuatannya ini sampai 35 volt temen-temen kalau lebih dari 35 volt kalian harus ganti dulu temen-temen transistor ini bisa menggunakan jengkol atau yang lainnya ya yang lebih besar dari tip 3055 oke sekarang kita akan menggunakan tegangan yang paling besar yaitu adalah 18 volt temen-temen kenapa supaya eh kuatnya lumayan besar ya semakin besar tegangan otomatis kuatnya bertambah gitu oke langsung aja kita rakit ya temen-temen nah disini ini kan trafo itu masih arusnya masih AC ya temen-temen cuma tegangannya kecil jadi walaupun dipegang dia tidak nyetrum ya temen-temen terus kita sambungin ke ini dia dioda dioda sisir atau dioda bridge yang bacaan AC ini temen-temen yang dua ya ini berarti yang ini nih oke kita sambungkan ya temen-temen seperti ini kalian simak baik-baik ya temen-temen nah kita balikin aja supaya mempermudah ini mungkin akan lumayan lama ya temen-temen ya karena saya merakitnya itu benar-benar pelan-pelan santai gitu santai ya dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya juga ya tidak hanya sekedar menonton tapi paham gitu cara perakitannya oke seperti ini temen-temen oke seperti ini ya 18 volt ini paling ujung sama ujung 18 volt ya oke AC semua disini seperti ini oke temen-temen nah udah seperti ini terus kita pisahkan dulu terus kita pasang sebuah elko ini temen-temen nah elko ini jangan negatif sama negatif ya tapi negatif sama positif nih nah elko ini deh yang putih ini adalah negatif ya atau dari kaki juga kelihatan itu yang lebih panjang itu dia positif temen-temen ada yang hitam semua dan ada yang negatif sama ya ada yang lebih panjang lebih pendek yang panjang itu positif kalau lihat dari bodi yang hitam semua itu positif yang putih ini negatif ya nah untuk memasang elko ini kalian jangan sampai terbalik temen-temen ingat itu ya temen-temen ini itu jangan sampai kebalik kalau kebalik ini bisa menjadi sebuah ledakan yang luar biasa lah eh jangan sampai kebalik nah jadi gini temen-temen negatif mendapatkan positif ya jadi kita tepuk seperti ini nah oke ini yang positif kita tepuk sekarang yang negatif kita tepuk pula nah seperti ini temen-temen nah kita samain terus kita solder temen-temen seperti ini udah seperti ini kita solder ya nah oke nah temen-temen gini oke ya udah seperti ini kita sambungkan ke diodo temen-temen sesuai dengan polaritasnya ya ini positif berarti mendapatkan positif pula dan ini negatif mendapatkan negatif jadi gini ya temen-temen jadi gini ya temen-temen ini pasti durasinya lama banget ya temen-temen mohon maaf nih ya karena saya tidak cepat-cepat jadi ya gitu kalau slow gini kan jadinya lama juga seperti ini terus ini juga yang negatif ke negatif ya temen-temen pokoknya yang ini tuh bagian elko jangan sampai kebalik temen-temen ingat itu ya temen-temen ya jangan sampai kebalik oke temen-temen nih oke udah ya seperti ini wow nih yang negatif mendapatkan negatif positif ini mendapatkan positif eh mantap seperti ini sekarang kita pemasangan kabel ya temen-temen oke ini dia kabel nah ini pasang kabelnya di sini nih di CT ya bacaan CT ini CT pertama kita solder di bagian CT nah seperti ini temen-temen oke ya CT ini bagian CT terus kita solder di sini nih temen-temen di bagian elko yang ini nah ya ini buat pemula juga bisa ya temen-temen buat pemula yang ingin merakit sound system kit tong sistem kalian bisa ya dengan melihat bukan cokel sampai update lagi nah oke temen-temen seperti ini Nah Oke ya Terlihat lagi ini agak terlalu ini Oke kita tunggu Terus kita pasang lagi ini teman-teman Copot tadi ya Nah Oke teman-teman seperti ini ya Nah Jadi CT mendapatkan ini CT itu jadi center tab ya Dia 0 Tidak ada Berpolaritas Ground atau Tidak Tidak berpihak gitu ya Dia jadi netral Oke seperti ini teman-teman Ini nanti buat ke CT nya ya Terus kita pasang disini Dan disini itu buat Ke ampli nya ya Oke kita siapkan sebuah kabel lagi Ini dia Nah yang merah itu untuk menandakan Sebuah Power ya Atau positif ya Terus yang putih itu adalah Negatifnya nanti Oke Terus kita Pertama kita pasang yang positif teman-teman Ini positif Jangan sampai kebalik juga teman-teman Takutnya nanti pas ke ampli nya itu dia kebalik ya Oke disini ya Nah kita pasang disini Oke Kita pasang disini aja Dia lakukannya bisa Kita pasang ya Di positif Nah seperti ini teman-teman Ini dia Terus yang negatif kita pasang di negatif pula Disini ya Nah disini teman-teman Sudah lumayan beres Setengahnya Setengah juga belum Sebenernya Nah udah kayak gini Terus kita Pasang ini teman-teman Pasang stack up Buat ke Trafo nya ya Ini Ini adalah nanti cokin ke Amplis Ke listrik PLN ini Mereknya Broco Oke Kita pasang disini teman-teman Nah ini dia Input 0-220V Kita pasang aja kabo nya ya Untuk kabo nya itu bebas Tidak berpolaritas Bebas ya Kalau yang ini Nah ini dia Seperti ini teman-teman Nah udah kayak gini Kita Sambungkan lah Ke power ampli nya ya teman-teman Sekarang kita Selanjutnya akan Memasang Potensi dulu aja ya teman-teman Ini dia Kebagian input ya Ini adalah input nya teman-teman Ini input LGR ya L itu live ya Di kiri G G itu ground nya Terus R itu adalah Right ya Atau kanan Teman-teman Oke Kanan ya Ini kiri Kanan Nah karena ini saya Tuh ya Jadi gak bisa ya nih Kalau kayak gini Jadi kita membutuhkan Sebuah jumper Jumper teman-teman Saya menggunakan jumper ini Kaki komponen aja ya Jadi kita masukkan disini Nah seperti ini Terus Kita solder dulu Teman-teman Bagian inputnya ya Ini bagian inputnya teman-teman Kita solder aja langsung Seperti ini teman-teman L ya Terus kita potong dulu Nggak gantung tinggu Karena gak ada Yang potongnya Terus kita pasang ini Di Right nya dulu ya Kanan Ya copot deh Begini nih teman-teman Agak susah nih Nah seperti ini teman-teman Teman-teman Oke ya Nah disini Oke jadi gini teman-teman Oke Gini Nah udah seperti ini Kita langsung pasang ke potensio teman-teman Pasangnya dimana Itu disini nih ya Nah potensio ini ada tiga kan ya Nah yang tengah-tengah itu output dari potensio Jadi kita pasangnya di tengah-tengah ini nih Di atas yang tengah sama atas yang tengah bawah ya Untuk ground kita harus menggunakan kabel aja ya teman-teman ya Ground kita untuk menggunakan kabel aja Jadi ini pertama Terus yang ini di bawah ya Ini yang di bawah Nah seperti ini teman-teman Oke Sip Mantap Ya seperti ini Ya jadi gini Terus kita pasang groundnya ya teman-teman Groundnya Groundnya itu kita menggunakan kabel aja Oke langsung pertama Kita ini dulu teman-teman Nih bagian ini ya Yang ketiga Ini kan satu Dua Tiga Nah tiga ini kita harus disambungin semua ya teman-teman Seperti ini ya nih Nah ini dia teman-teman Jadi dia terus di jumper seperti ini Ya seperti ini Kita solder itu lebih dahulu Kita solder Oke Oke Terus kita Ini teman-teman seperti ini ya Oke yang ini ya Di solder kayak gini Nah kita potong Ini teman-teman seperti ini teman-teman Oke ya Ini soldernya kurang sempurna Kita solder lagi aja ya Oke Oke teman-teman Udah seperti ini Terus kita pasang kabel ya teman-teman ya Ke groundnya Ini ground ya Kita pasang kabel Di ground Oke langsung kita pasang Di sini Ini kan ground ya Ini nih Yang pin ketiga ini Nih lihat Oke yang ini ya Nah ini Pertama kita solder dulu Ini teman-teman Seperti ini Terus kita pasang di Ground Ini ground ya Ground Masukin ke sini GND Oke kita solder Drone ini ya Tuan-tuan mohon maaf ya Ini pencahayaannya Kurang soalnya Jadi ya ginilah Kurang jelas juga Keliatannya Tuh teman-teman Udah beres ya Udah jadi nih Kayak gini Groundnya ke sini Terus ini ke ground 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 ya Oke Oke langsung kita pasang Sebuah ini nih teman-teman Jack audio Jack audio ini Kita pasang ya Nah di sini Kita butuh penerangan Nah di sini ada warna hitam Warna biru Sama Apa nih Abu atau coklat Coklat ya Nah jadi yang hitam ini adalah groundnya teman-teman Ground Ground Kita pasang di ground Dan ini pasang di input teman-teman Dua-duanya Oke Kita pasang ya Pertama kita harus Kasih timah dulu teman-teman Supaya gampang Oke langsung kita Solder ya teman-teman Ini Di Input ya Ini dia Di potensi Disini ya teman-teman ya Terus ini yang birunya Itu di bawahnya Terus ini yang hitam itu di ground teman-teman Itu disini Seperti ini ya Ini positif semua Itu di atas sama bawah Terus ini yang ketiga warna hitam adalah groundnya Oke teman-teman Sekarang kita pasang power supplynya Kita pasang power supply ini ya teman-teman Ini dia Yang warna hijau dulu ya Pertama ini yang ada CT Warna hijau Kita pasang di Di ini nih CT juga Ini ada bacaan CT ya Ini yang namanya putih ya Disini berarti Kita pasang Nah Oke udah seperti ini Kita solder teman-teman Terus kita pasang ini Yang negatif Ini negatif ya Ini warna putih Negatif yaitu di negatif Disini nih Nih ya Itu negatif Ada positif ya Lambang negatif ya Kita pasang negatif Disini nih Lalu gak masuk lagi Nah masuk Oke Terus kita solder lagi Oke teman-teman Seperti ini ya Terus yang positif Kita pasang juga disini Positifnya Ini positif ya Warna merah ya Aduh Positif terlalu besar Teman-teman Tidak boleh Terlalu besar nih Soalnya saya tidak Sama ya Belinya itu Oke Tidak apa-apa Kita pasang di belakangnya Aja ya Positif Nah ini dia Positifnya Karena ini Yang ini udah semua Ini masih bolong Nah itu kita pasang Positif Disini ya Gak apa-apa Ini dari belakangnya Gak apa-apa Cuman Ya memang Kurang rapi Tapi Tetap bisa ya teman-teman Ini karena saya Kabelnya terlalu besar Teman-teman Jadi gini Nah Oke Oke teman-teman Wadaw Siplah Oke Udah kayak gini Kita pasang ke speaker Kita pasang ya Ini kabel speakernya Positif warna merah Ya kita pasang Di Bagian speaker Itu disini ya teman-teman Ini ada bacaan SPK Itu ya SPK itu speaker Kita masukkan disini Aduh Belasuk lagi Coba kita kecilin dulu ya Nah Coba kita masukin Aduh Oke Oke Langsung kita Solder lagi Disini ya Terus ini Yang negatifnya Ini ya Yang hitam itu Dia posisinya Di ground ya teman-teman Di ground Atau di CT Nah karena ini CT nya Bingung ya Gak ada lubang Selain disini Ya itu kita pasang Di belakangnya teman-teman Nih ini nih CT Nih ini warna hijau ya Hijau Itu disini Nah ini Hijau Hijau ya Warna hijau Itu di CT Disini Kalau ground nya itu Memang kayak gini teman-teman Pasangnya dia jadi Paralel gitu Oke Ini ya Ini disini Nah Oke teman-teman Ini kan Baru yang Apa nih Yang L ya Live Ini L tuh Right nya belum Kita pasang satu lagi speaker Oke ini Kabal speaker nya ya Pendek ini Yang kuning itu adalah positifnya Yang positif kita pasangkan disini ya SPK Speaker Right Ini dia Speaker Disini Oke kita Solder Ini pendek banget lagi teman-teman Oke Oke Hai mulai bekerja di luar dengan beberapa saat bekerja sesuai dengan bagiannya sebagai seorang program Hai kedua bekerja tanpa memuka awal yang ketiga bekerja tanpa melakukan ikhtilat Hai dengan pekerjaan yang halal Hai main temennya jadi kurang masuk sedikit tapi hai oke teman-teman Hai daya ini udah nempel Oke bingung ya temennya udah banyak kabel nah ini negatif kita pasang di setel lagi temen-temen nih warna hijau ya tahu samain gimana ya ini ini dia yang ada warna hitam kita solid lagi jadi paralel gitu ya ya temen-temen jadi paralel ya temen-temen ya sistemnya nih kita gini udah disini Hai temen-temen udah beres temen-temen udah jadi sekarang kita akan melakukan tes Wow kita teman-teman sekarang kita pasang ke speaker-nya ya temen-temen ini dia speaker speaker ini ya temen-temen ini speakernya ini temen-temen bacanya nih ya Hai satu swat maksimum itu dia tahan sampai daya 100 watt 4 ohm ya temen-temen kita pasang ini Hai ini nah seperti ini oke ini terus yang kedua ada speaker ini kalau ini nggak tahu nih ya udah kehapus nih wapnya udah kehapus pasang aja pokoknya lo ya pasang disini Hai seperti ini terus kita pasang kita pasang juga ini nah oke temen-temen ini meja-mejanya itu lumayan gantakan ya jadi nggak apa-apalah Hai disini ya ini ini speaker-nya Oke ini power amplinya ini terus ini trafonya ya di sini speaker oke oke Hai ya kita kecilin dulu tuh gimana nih nyusunnya gimana ya ini aja ya temen-temen ya gini aja ya Hai ketama kita colokin ini ya temen-temen ini ini ke stiker Hai stiker nih stekernya kesini Hai cowoknya kesini nah udah terus kita tes dulu ini nih kita volumenya ya 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 oke udah oke sekarang kita siapkan sebuah ini teman-teman modul bluetooth jadi saya menggunakan modul bluetooth itu karena HP nya lagi dipakai teman-teman soalnya kan saya itu ngerekam pakai HP ya Jadi kalau misalkan ini HP dipakai menggunakan musik gimana mau ngerekamnya gitu loh kalau pakai bluetooth kan bisa temen-temen ya jadi pakai bluetooth dulu ya teman-teman ya sebenarnya kalau ini langsung HP juga bisa temen-temen ini aman ya dia tidak ini tidak bahaya HP oke coakin dulu ke bluetooth ya teman-teman ke modul bluetooth nah disini nih ini dia bisa-bisa ke DVD atau apa gitu ya bisa semua oke teman-teman udah kayak gini sekarang kita nyalakan dulu modul bluetooth nya nah tinggung-dendet ya langsung kita sambungkan ke HP ya teman-teman Oke teman-teman udah saya sambungkan sekarang kita akan nyalakan musiknya ya teman-teman Oke udah nyambung semua Oke dan kita kita akan putar nah ini kita dekatkan ya sebagai kelihatan ini tuh jadi ikut menggetar teman-teman jadi kedengaran seperti deret-deret gitu loh harusnya itu harusnya ini kan kita harus menggunakan box gitu ya temen-temen ya harusnya itu menggunakan box gitu ya temen-temen jadi kedengeran bahasanya sedangkan saya tidak menggunakan ya tidak apa-apa lah ya jadi intinya suaranya seperti ini dan perakitannya seperti inilah oke 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!